Anda kembali menyaksikan Closing Bell masih dalam segmen Fundamental Pandit bersama saya Andi Shalini. Seperti yang sudah saya janjikan sebelum jeda untuk membahas strategi besar VOG PASCIPO, kami akan mengelasnya bersama dengan Direktur Utama PT. Bulti Garam Utama TBK Bapak Dhani Sutradewa. Selamat sore Pak Dhani, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Sasya. Pak Dhani, kita lihat di tengah semakin ramainya emiten yang melantai di bursa, sebetulnya apa sih alasan VOG untuk juga meramaikan bursa efek tanah air? Jadi memang kita sampai di satu intersection di mana kita mengambil satu keputusan untuk meng-IPOkan VOG Group atau PT. Multigaram Utama TBK. Nah sebetulnya ada dua jalur di mana satu perusahaan itu memilih apakah mau IPO atau tidak. Mereka itu biasa berpikir kebanyakan perusahaan itu ingin membesarkan perusahaannya dulu sebesar-besarnya. Baru IPO. Tapi ada juga satu jalur di mana dia IPO dulu baru kemudian besar di capital market atau di stock market. Nah kita memilih jalur yang kedua yaitu kita IPO-kan dulu baru kita besar di capital market. Nah kita berpikir perjalanan kita ini IPO VOG ini merupakan titik awal kita. Jadi kita baru mulai perjalanan kita masih sangat panjang dan mimpi kita masih sangat besar ke depan. Dengan perjalanan awal ini VOG ini kan meraih dana hingga 57 miliar. Ini akan digunakan untuk apa saja Pak Dhani? Tentunya perusahaan kita merupakan perusahaan yang zero debt company. Jadi almost a zero debt company. Di mana penggunaan dana IPO itu tidak ada yang kita gunakan untuk membayar hutang bank dan lain sebagainya. Karena kita tidak ada hutang bank. Jadi bisa dibilang seluruh penggunaan dana IPO kita gunakan untuk pengembangan usaha kita maupun entitas anak kita. Jadi ada beberapa yang kita gunakan juga untuk menambah kepemilikan saham kita di beberapa entitas anak yang kita miliki. Boleh dilaborasikan hal itu untuk apa saja Pak? Ya jadi ada sebagian besar kita gunakan untuk working capital. Kita memiliki entitas anak yang kita miliki kontrol yaitu adalah Finvok, kemudian ada Amazara, ada Sika, ada Dr. Soep. Nah entitas anak tersebut bergerak di dua sektor. Jadi sektor yang pertama adalah sektor new media, sektor yang kedua adalah sektor consumer goods. Nah tentunya consumer goods itu mereka sangat syarat dengan working capital. Ketika mereka mau bertumbuh besar, mereka butuh working capital yang lebih besar. Nah kita ingin menggunakan dana IPO tersebut untuk memboost kinerja daripada entitas anak kita terutama yang di consumer goods. Karena majority portion of our sales itu memang datangnya dari consumer goods. Entitas anak kita yang menjual produk-produk seperti sepatu contohnya Amazara, kemudian ada juga Sika itu menjual kosmetik, kemudian ada juga Dr. Soep itu menjual home care and personal care. Oke menarik, ini tadi langkah-langkah ekspansif ya yang dilakukan oleh Vogue. Nah dengan beragamnya atau bisa dikatakan bahwa Vogue ini kan beragam di multi sektor. Sebetulnya apa sih bisnis utama PT Multigaram utama ini? Iya, tadi yang sudah sempat saya jelaskan sekilas, jadi Vogue Group itu kita adalah multi sektor holding company. Dimana kita fokus di dua sektor utama yaitu adalah new age media commerce dan juga omni channel retail brands atau consumer goods. Nah mungkin saya jelaskan sedikit kenapa kok kita mau fokus di dua hal tersebut. Karena target market utama kita itu adalah millennials dan gen Z. Millennials dan gen Z? Millennials dan gen Z. Dimana mereka itu umurnya kurang lebih 11 sampai 44 tahun. Itu adalah generasi millennials dan gen Z. Dan millennials dan gen Z ini bisa dibilang ini adalah poros ekonomi Indonesia saat ini. Karena working age people di Indonesia itu kurang lebih umurnya sekitar segitu. 11 sampai 44 tahun ini adalah usia-usia yang produktif. Dan mereka ini cenderung konsumtif. Jadi karena target market kita ada di millennials dan gen Z, kita pengen tahu kebutuhan millennials dan gen Z itu seperti apa. Dan Vogue Group ini kita harapkan produk maupun service yang kita provide itu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Karena tentunya millennials dan gen Z itu punya kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan generasi di atasnya. Saya berikan satu contoh misalkan kita ada fokus di satu sektor yaitu new media. Nah kenapa kita namakan new media? Karena kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun lalu itu dimana sosial media itu sudah bisa dibilang secara menyeluruh diadopsi di seluruh Indonesia. Bahaya behavior untuk generasi-generasi baru, millennials dan gen Z ketika mereka mengkonsumsi informasi itu berbeda. Mereka kebanyakan mengkonsumsi informasi itu dari media-media dari sisi sosial media. Bukan lagi dari media-media cetak. Jadi millennials dan gen Z itu mengalami perubahan behavior itu. Nah disanalah perusahaan-perusahaan yang kita miliki sekarang seperti VINFOC di new media. Kemudian ada juga R66 Media. Kemudian ada USS Networks. Dan terakhir kita juga baru melakukan keterbukaan informasi. Kita memiliki kepemilikan saham di Volketif. Jadi Volketif itu juga salah satu bisa kategorinya adalah new media. Nah kebanyakan gen Z dan millennials mereka itu sekarang mengkonsumsi informasi dari media-media seperti itu. Nah disanalah kita melihat bahwa VINFOC itu kita harus tetap fokus untuk mengadopsi cara pikir millennials dan gen Z dan bagaimana kita bisa memberikan servis maupun produk yang sesuai kebutuhan mereka. Begitu juga di satu sisi sektor lain yaitu adalah consumer goods. Nah consumer goods ini kita punya Amazara, Sika dan juga Dr. Soep. Nah mereka-mereka ini memprovide atau memproduksi produk yang inovatif. Yang memang itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan daripada millennials dan gen Z. Oke menarik ini Pak Dari tadi disebutkan di era new media saat ini. Bagaimana sih sebetulnya kondisi ataupun momentum industri new media dan consumer ini saat ini. Dan bagaimana VINFOC bisa mengambil momentum ataupun bisa meningkatkan daya saingnya. Iya jadi di new media sendiri kita sebetulnya seperti yang tadi saya sebutkan kita memiliki media-media itu di beberapa segmen. Jadi ada VINFOC itu kebetulan memang mengambil segmen financial, business dan juga entrepreneur. Jadi kita memang memproduksi konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Kemudian kita juga ada yearly conference yaitu VINFOC conference namanya. Nah kemudian yang kedua itu adalah R66 Media. R66 Media itu kebetulan foundernya adalah Helmi Yahya. Dia salah satu bisa dibilang maestro ya di dunia media. Membentuk R66 Media dan memang segmennya khusus membicarakan mengenai sports, social and politics. Jadi ada tiga segmen tersebut. Nah kemudian kita juga memiliki kepemilikan di USS Networks dan juga Volkative. Nah USS Networks dan Volkative bisa dibilang di industri new media mereka itu merupakan leading media. Ya spesifikasi segmennya adalah youth. Jadi USS Networks itu juga punya event tahunan namanya Urban Sticker Society. Nah Urban Sticker Society ini bisa dibilang the biggest youth culture event sekarang yang ada di... Berarti tadi USS Networks ini adalah leading di posisi industri era new media ya? New media untuk youth. Untuk kategori youth media bisa dibilang USS Networks dan Volkative itu mereka sekarang salah satu leadernya. Kalau untuk Volkative sendiri melihat posisinya di industri ini seperti apa Pak? Di industri media? Era new media maupun retail? Jadi kita ini kan sebagai kategorinya adalah growth companies. Jadi trajectory sekarang ini baru titik awal kita. Jadi pada saat ke depan trajectory kita itu masih panjang. Jadi pada saat kita masuk tentunya banyak perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah ada sejak lama. Sudah existing sejak lama. Nah disini kita mengandalkan dua hal yaitu inovasi dan juga work hard. Ya kan hard work. Karena kalau anak-anak muda itu kan modalnya bukan kapital yang besar. Anak-anak muda itu adalah modalnya inovasi kreativitas dan kerja keras. Jadi model kita kurang lebih dua itu untuk bisa berkompetisi dan juga berkolaborasi dengan pemain-pemain besar. Oke. Dengan inovasi dan juga hard work. Nanti sudah disampaikan. Boleh dialaborasikan lebih lanjut lagi Pak. Mengenai anak usaha dari Volk yang saat ini sudah existing dan juga sudah cukup aktif di kalangan anak muda. Ya. Jadi anak-anak usaha kita yang tadi kan ada kurang lebih ada empat entitas anak kita yang kita miliki kontrol. Yaitu ada Finvok, ada Amazara, Sika, dan Dr. Soep. Nah mungkin saya spesifikasi tadi saya sudah bicarakan mengenai yang new media. Nah saya bicarakan sedikit yang mengenai consumer goods. Yaitu ada Amazara, Sika, dan Dr. Soep. Nah Amazara, Sika, dan Dr. Soep ini kebetulan produk-produk yang diproduksi mereka. Itu kebetulan produk-produk yang memang cocok dengan market genzi dan milenials. Amazara salah satunya. Amazara ini adalah bisa dibilang satu perusahaan yang memproduksi sepatu wanita. Oke. Nah Amazara ini sudah cukup ada cukup lumayan lama ada di market. Jadi kurang lebih sekitar 5-6 tahun lalu sudah mengenali perjalanan yang cukup panjang. Salah satu pendirinya itu adalah Uma Hapsari. Jadi Uma Hapsari pun dia juga mengerti apa sih kebutuhan wanita. Karena kebanyakan wanita itu mereka suka pakai heels. Saya yakin Mbak Sasa juga pasti pakai heels. Dan penderitaan wanita itu adalah ketika pakai heels dia nggak bisa berdiri terlalu lama. Nah Amazara ini dia hadir dengan inovasi yaitu dia menciptakan satu patent namanya power pad. Nah power pad ini adalah sole sepatu untuk hak tinggi. Dimana sole sepatu ini bisa membuat wanita itu berdiri sangat lama di high heels-nya. Oke jadi melihat peluang tapi sekaligus menawarkan solusi. Iya jadi kita melihat bahwa bagaimana cara kita bisa berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor yang besar. Salah satu caranya itu adalah harus dengan inovasi dan kreativitas. Supaya kita punya pembeda itu. Nah itu adalah Amazara. Dan sepatunya bisa dibilang sudah banyak dipakai oleh wanita-wanita di Indonesia. High heels-nya kemudian kita juga jual flat shoes. Nah kemudian ada Dr. Soap. Dr. Soap ini satu brand yang kita miliki. Perusahaan kita miliki yang memproduksi home care and personal care. Jadi dia ada sabun, kemudian ada sampo, kemudian ada buat home care ya. Jadi seperti laundry, sabun untuk laundry, kemudian sabun untuk pelantai dan lain sebagainya. Hal yang kita kedepankan dari Dr. Soap itu adalah sustainability. Dan juga green technology. Kita tahu bahwa makin kedepan hal-hal terkait dengan sustainability itu semakin diadopsi. Baik oleh milenius maupun gen Z. Karena mereka itu semakin terbuka terhadap yang namanya sustainability products. Nah jadi kita memang melihat bahwa semua dari packaging kita, dari isi daripada liquid yang kita produksi, semuanya itu harus mengedepankan yang namanya sustainability. Dan in fact Dr. Soap itu telah meraih penghargaan green friendly awards itu selama dua tahun berturut-turut. Jadi memang sudah terbukti bahwa Dr. Soap itu memang dia mengedepankan sustainability. Keberlanjutan yang pasti. Sorry namanya art friendly. Art friendly. Oke itu yang diraih tadi. Tapi yang menarik Pak Dandi di tengah persaingan yang bisa dikatakan cukup kompetitif ya. Saat ini kan sebenarnya sudah banyak ya perusahaan holding dan juga aktivitas konsultasi manajemen. Bagaimana nih multi garam utama menghadapi persaingan usaha ini dan juga meningkatkan daya saingnya? Ya jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa memang kita ini seperti pemain baru di antara giants-giants yang sudah ada di terutama di stock market di Indonesia. Kita baru melantai di bursa kemudian kita melihat bahwa oh ini senior-senior kita ini besar-besar ya kan dan muscular. Nah kita mencoba untuk membuat satu gameplay yang baru di mana gameplay kita ini mudah-mudahan bisa menjadi satu game changer ya di market yang sudah dikuasai oleh kalau saya bisa bilang sebutannya adalah a big muscular player. Kita masih kecil tapi kita lincah karena kita bisa menafigasikan perusahaan-perusahaan yang kita miliki dan juga kita bisa melihat apa sih peluang-peluang ke depan yang lebih bagus. Kita coba untuk ekspansi ke arah sana ke arah peluang-peluang yang lebih bagus. Oke dengan folk yang cukup agile ataupun lincah dibandingkan dengan saat ini perusahaan-perusahaan besar yang sudah existing seperti apa sih strategi yang diterapkan multi-geran utama dalam menghadapi gejolok ekonomi global saat ini terutama di tengah pemulihan ekonomi? Ya jadi saya sangat beruntung berkali-kali saya bilang ke teman-teman saya bahwa kita sangat beruntung untuk tinggal di Indonesia di era saat ini. Karena yang pertama Indonesia berhasil tumbuh lebih besar daripada negara-negara yang ada di dunia ini ya. Bisa dibilang Indonesia ini salah satu epicentrum daripada pertumbuhan ekonomi dunia. Dan ditambah lagi kita ini 60% daripada ekonomi kita itu disokong atau didukung oleh yang namanya konsumer. Jadi sebetulnya Indonesia ini bisa tumbuh karena kita ini selama ini kita tuker-tukeran uang doang. Antara satu dengan yang lain ya. Saya beli sabun di Dr. Soap berarti Dr. Soap dapat uang. Dr. Soap belanja di pabrik produksi di pabriknya beli supplier dia bayar ke supplier. Suppliernya nambah omsetnya. Jadi kita ini selama ini cuma tuker-tukeran uang dan itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah kita kebetulan berada di consumer goods. Ya dimana kita yang berikut ya berkecimpung di dalam 60% ekonomi Indonesia itu. Nah itu kita ada benefitnya di sana. Kemudian di satu sisi adalah new media. New media ini sebetulnya merupakan satu sinergi yang akan goes hand in hand dengan yang namanya consumer goods. Karena sumber pendapatan daripada media itu adalah sebetulnya majority itu datang dari brand placement. Dimana banyak brand-brand kalau misalkan dia mau tambah dikenal atau apa dia harus promosi di media. Jadi ini sebetulnya sektor yang kita miliki dua sektor ini media dan juga consumer goods ini sebetulnya goes hand in hand. Mereka ini membutuhkan satu sama lain. Retail pun dia butuh media untuk bisa tambah terkenal. Di satu sisi media butuh consumer brands untuk bisa placement di tempatnya mereka. Jadi saling terintegrasi dan juga sinergi ya. Saling terintegrasi dan sinergi. Nah tadi pertanyaan Mbak Sasa adalah strategi kita apa ke depannya. Nah kita sudah discuss secara panjang bahwa dengan menjadi public listed company. Kita ini bisa dibilang akan lebih agile untuk men-tap access to capital. Jadi akses to capital kita akan lebih luas dan kita lebih fleksibel untuk bisa melakukan seperti itu ketimbang kita menjadi perusahaan private. Nah jadi strategi kita ke depan itu kita memiliki yang namanya tiga growth engines. Nah growth engine yang pertama untuk nge-boost performance kita itu adalah kita fokus untuk membesarkan current subsidiary companies kita. Atau yang disana kita itu ada empat. Ada Finvog, Amazara, Sika, dan Dr. Sub. Nah gameplaynya untuk Amazara, Sika, dan Dr. Sub itu cukup mudah karena mereka itu merupakan consumer goods company. Jadi consumer goods company itu cuma butuh tiga aspek untuk mereka bisa bertumbuh dengan cepat. Aspek yang pertama itu adalah aspek produksi. Produksinya harus bagus. Harus bisa memenuhi kebutuhan daripada konsumer. Jadi kalau konsumer ada minta barang apa produksinya harus sudah siap. Jadi produksi itu harus, itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua itu adalah distribusi. Jadi ketika produk Amazara, Sika, dan Dr. Sub ini ada di mana-mana di seluruh Indonesia, orang pasti, pasti omset kita akan bertambah dengan cepat dan orang akan dengan mudah untuk membeli produk-produk kita. Ketimbang produk kita itu ada di social media, di mana-mana, kita promosi habis-habisan. Tapi ketika ada customer yang dari Sulawesi atau misalkan dari Aceh, mereka mau produknya kita. Misalkan mereka mau beli sepatu Amazara. Tapi ternyata sepatu Amazara adanya di gudang di Jakarta. Keterjangkauannya ditingkatkan. Ditingkatkan. Nah begitu juga dengan yang satu kosmetik. Kita ada namanya Sika. Itu harus ada, harus bisa dibilang omnipresent. Jadi itu cara mudah untuk bisa meningkatkan omset mereka. Dan yang ketiga adalah dari sisi branding dan juga marketingnya. Nah ketika kita promosi dengan bagus, kemudian distribution channelnya itu juga menyebar, menyeluruh. Dan production capacity-nya itu kuat, itu harusnya produk apapun itu bisa sales-nya bertumbuh dengan sangat luar biasa. Jadi kurang lebih growth engine yang pertama adalah kita mau menumbuhkan entitas anak kita. Fokus kita adalah entitas anak. Growth engine yang kedua itu adalah kita mau melakukan yang namanya merger and acquisitions. Jadi sebagai holding company, multi-sektor, itu sangat terbuka peluang kita untuk melakukan yang namanya merger and acquisitions. Baru-baru ini kita melakukan acquisitions, minority shares daripada saham volketif. Di mana itu adalah salah satu leading media untuk youth ya. Nah hal-hal seperti ini juga kita akan lakukan di beberapa company-company yang memang mempunyai benang merah yang sama dengan visi-misi folk group. Targetnya itu dalam waktu dekat atau seperti apa Pak? Sekarang ini memang kita sedang melihat beberapa perusahaan-perusahaan, apakah dalam waktu dekat atau enggak itu tergantung dari discussion kita dengan perusahaan-perusahaan yang memang kita sudah eyeing ya. Kita sudah melihat, kita sudah melakukan due diligence kalau misalkan memang cocok secara performance financials dan juga secara founders-nya. Entrepreneur-nya cocok dengan kita, dia bisa bersinergi dengan ekosistemnya folk group, itu tidak menutup kemungkinan untuk kita lakukan secara cepat. Nah dengan cara akusisi sebetulnya itu bisa me-boost juga dari sisi financial statements daripada folk group. Karena ketika kita akusisi perusahaan yang profitable, ya punya sales dengan bagus, ya otomatis financial statements ya atau consolidated financial statements daripada folk group itu bisa ikut naik juga ya. Jadi itu yang kedua, growth engine yang kedua. Nah kemudian growth engine yang ketiga itu adalah kita akan melakukan yang namanya IPO juga, kemungkinan untuk IPO tapi untuk entitas anak kita. Jadi nanti kita lihat ke depannya, kalau misalkan ada entitas anak yang kira-kira sudah mature enough untuk dia bisa listing sendiri, kenapa enggak kita IPO-kan. Baik itu new media ataupun retail? Ataupun retail. Jadi kita lihat mana yang kira-kira sudah mature enough untuk dia bisa IPO. Karena IPO itu sebetulnya selain daripada access to capital, IPO itu salah satu tujuannya adalah untuk unlocking the value. Jadi value-nya itu terrealisasi di market. Jadi kita tahu misalkan value daripada folk group sekarang itu berapa, kan ada market price-nya. Nah begitu juga dengan anak usaha. Ketika kita misalkan nanti dalam beberapa tahun ke depan ada yang IPO, otomatis itu akan mengunlock value daripada entitas anak kita. Sehingga akan tertranslate ke holding company kita yaitu folk group. Oke, apakah tadi tiga engine growth yang sudah disampaikan tadi ini juga sekaligus bisa meningkatkan daya tarik folk bagi para investor, Pak? Ya, kita berusaha untuk gini. Jadi fokusnya kita itu bukan gimana caranya investor itu tertarik dengan folk group. Tapi gimana caranya kita itu bisa mempercantik diri kita. Kita itu bisa bertumbuh secara bagus, secara fundamental. Sehingga investor menjadi tertarik dengan kita. Jadi bukan sebaliknya. Karena saya sendiri kan shareholder, salah satu shareholder di folk group. Sebagai CEO juga dan juga sebagai shareholder, saya berpikir bagaimana perusahaan ini pertama itu bisa berguna bagi customer. Customer-customer kita. Ya kan, bisa memberikan manfaat bagi customer-customer kita. Nah selanjutnya ketika dia bermanfaat bagi customer, itu pasti akan secara tidak langsung bermanfaat untuk shareholder. Dimana itu bermanfaat juga untuk saya sebagai shareholder daripada folk group. Oke, terakhir nih Pak Dhani, selain tadi mungkin target-target ke depan dan juga rencana merger and acquisition. Untuk ke depan seperti apa rencana ekspansi usaha dan target perseruan ke depannya? Ya, jadi rencana ekspansi usaha kita itu kita akan tetap fokus ke tiga growth engine tersebut. Dimana kita akan fokus ke entitas anak, menumbuhkan entitas anak kita. Kemudian yang kedua itu adalah kita akan fokus untuk melihat perusahaan-perusahaan yang memang positif cash flow generating company. Jadi dia perusahaan yang memang punya financials yang sangat bagus, profitable, kemudian high growth. Itu adalah kriteria kita kalau kita mau akusisi satu perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah apakah ada possibility untuk melakukan corporate actions dari sisi IPO misalkan di entitas anak kita. Jadi fokusnya tetap di tiga itu sekarang. Oke, kita rapatkan bersama semoga dengan berbagai jurus gitu yang dilakukan oleh folk ini bisa semakin meningkatkan fundamental folk. Semoga semakin tetap solid ya Pak ya, sehingga bisa meningkatkan daya tarik khususnya bagi para investor. Terima kasih Direktur Utama PT Multigaram Utama TBK, Bapak Dhani Sutradewa. Sehat selalu untuk Anda Pak. Ya, sama-sama. Thank you Mbak. Terima kasih.